Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film Film yang dibahas kali ini berjudul Argo yang dirilis pada tahun 2012 Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang pembebasan 6 orang diplomat Amerika yang berada di Iran pada masa krisis penyanderaan pada tahun 1979 Seperti apakah kisahnya daripada membuat kalian semakin penasaran? Langsung saja ke alur ceritanya Film diawali dengan menampilkan sejarah Iran yang dulunya bernama Persia Pada tahun 1950, rakyat Iran memilih Muhammad Musadeq sebagai Perdana Menteri Iran Dia adalah orang yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi Sehingga pada masa kepimpinannya, dia menasionalisasi perusahaan minyak milik Amerika Serikat dan Inggris atau Britania Raya Pihak Amerika dan Inggris tentu tidak tinggal diam dengan hal itu Mereka lantas melakukan kudeta terhadap Musadeq pada tahun 1953 Dan mengangkat Reza Pahlevi sebagai Raja atau Sheikh Iran yang baru Reza merupakan orang yang sangat suka dengan kemewahan Begitu juga dengan istrinya Sedangkan rakyatnya banyak yang mengalami kelaparan Untuk mempertahankan kekuasaannya Reza menggunakan cara diktator dengan memanfaatkan brigada polisi yang bernama Safak Tak hanya itu, dia juga mulai membawa budaya barat masuk ke Iran Yang tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan tradisi Iran Oleh karena itu, rakyat Iran yang dipimpin oleh Imam Besar Syiah Yakni Ayatullah Khumayni Melakukan revolusi Iran untuk mengulingkan Reza Pahlevi Namun Reza yang tengah mengidap kanker Berhasil kabur ke Amerika untuk menjalani pengobatan Serta mendapat suwaka di sana Pada 4 November 1979 Rakyat Iran melakukan demonstrasi di kedutaan besar Amerika di Iran Mereka menuntut agar Reza segera dipulangkan untuk diadili Jumlah demonstran yang banyak berhasil merangsa ke halaman gerbang kedutaan Para diplomat Amerika panik Dan membuat para diplomat berusaha memusnahkan dokumen rahasia mereka Kepanikan juga terlihat di ruang pelayanan pengurusan visa Bagi warga Iran yang akan pergi ke Amerika Setelah itu, para demonstran berhasil masuk ke dalam gedung kedutaan Dan menyandra 60 orang diplomat Amerika Sementara itu, 6 orang diplomat yang lainnya berhasil kabur Dan bersembunyi di rumah Duta Besar atau Dubus Kanada Tak lama kemudian, berita itu sampai pada Departemen Luar Negeri Amerika Untuk itu, mereka segera melakukan rapat di kantor Sekretariat Negara Mereka kebingungan apakah akan menyelamatkan 60 orang diplomat Yang disandra di kantor kedutaan Atau menyelamatkan 6 orang yang bersembunyi di rumah Dubus Kanada terlebih dahulu Selanjutnya, salah seorang agen CIA yang bernama Tony Dipanggil ke kantor pusat CIA oleh pimpinannya yang bernama Jack Dia diminta ikut dalam usaha mengeluarkan 6 diplomat Yang sedang bersembunyi di rumah Dubus Kanada Tony adalah agen yang ahli dalam pembebasan Sandra Serta dia sudah banyak mengeluarkan orang dari daerah konflik Kenam orang itu adalah sepasang suami istri yang bekerja di kedutaan Amerika Yakni Mark dan Cora Lalu ada Hendry Kemudian ada pasangan suami istri lagi Yakni Justin Ford dan Kathy Serta diplomat yang paling senior yang bernama Bob Dalam rapat itu, salah satu peserta rapat mengusulkan Untuk membawa 6 orang diplomat tersebut Dengan sepeda melewati jalan tikus menuju perbatasan Turki Namun menurut Tony, hal itu sangat sulit dilakukan Karena jarak dari Teheran dengan perbatasan Turki sangat jauh Dan kondisi alam sudah memasuki musim dingin Cara paling efektif menyelamatkan 6 orang itu adalah Membuat identitas samaran untuk mereka Dan membawa mereka keluar melalui bandara Tapi bandara di sana telah dijaga ketat oleh pasukan garda revolusi Iran Sehingga hal itu mustahil dilakukan Kemudian ada opsi untuk menyamar sebagai guru sekolah internasional Masalah kembali muncul karena sekolah internasional sudah tutup 8 bulan yang lalu Opsi selanjutnya adalah dengan menyamar sebagai NGO atau LSM yang juga sulit untuk dilaksanakan Pada malam harinya, Tony pulang ke rumahnya Di lain pihak, mendengar para diplomat mereka disantara oleh Iran Muncul aksi anti-Iran di kalangan rakyat Amerika Bahkan ada warga Iran di Amerika yang menjadi korban persekusi di sana Sementara itu, para pasukan revolusi Iran menggunakan jasa anak-anak Untuk merangkai kembali data-data yang telah dimusnahkan oleh para diplomat sebelumnya Sesampainya di rumah, Tony menelpon putranya yang sedang nonton film Sense Fantasy Dia sangat terindu dengan putranya yang kini tinggal dengan istrinya Karena saat ini, Tony dan istrinya sedang melakukan pisah ranjang Kemudian, pada rampat lanjutan, Tony mengusulkan agar mereka mencoba opsi Dengan mengkamuflase 6 orang yang akan dibebaskan sebagai kru film Sense Fantasy Seperti halnya Star Wars yang mengambil latar di Timur Tengah Setelah beberapa lama, pihak Departemen Luar Negeri menyetujui usulan Tony Serta memintanya pergi ke Hollywood Untuk itu, Tony harus menemui John Chambers di Hollywood Yang merupakan ahli prostetik atau pembuatan topeng dan kostum film Berdasarkan diskusi mereka, agar operasi ini meyakinkan dan tidak bocor Maka perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh seperti harus adanya rumah produksi Sutradara, produser hingga naskah Selain itu, mereka juga memerlukan orang yang berpengaruh yang bisa dipercaya dan bisa membackup film palsu tersebut Sementara itu, 6 orang yang berada di rumah Dubas, Kanada harus bersembunyi di ruang bawah tanah ketika pasukan revolusi sedang berpatroli Namun, asisten rumah tangganya yang bernama Sahar Menanyakan pada istri Dubas mengapa tamu-tamunya yang berasal dari Kanada itu tidak keluar Informasi itu kemudian disampaikan pada suaminya Lalu informasi itu diteruskan pada Bob Diplomat yang paling senior di situ Selanjutnya, Tony dan John menemui Lester Seagal seorang produser Hollywood Pada awalnya, Lester ragu untuk menjalankan misi itu Tapi karena panggilan hati, maka Lester bersedia membantu dan akan mencarikan naskah Mereka bertiga lalu berunding mengenai film apa yang akan mereka buat Tony tiba-tiba menemukan sebuah buku sains fantasi berjudul Argo Tony lalu mengusulkan film yang akan dibuat berjudul Argo Kemudian Lester dan Tony menemui salah seorang penulis naskah terkenal untuk dibuatkan naskah Setelah itu, mereka mempersiapkan berbagai perlengkapan Seperti kostum para pemain Hingga mereka juga benar-benar melakukan reading naskah Tak berhenti di situ, mereka juga mencetak poster dan mengundang wartawan untuk diliput Namun demikian, karena kondisi di Iran semakin memburuk Menyusul ditangkapnya orang Reza yang akan melarikan diri ke Perancis Maka operasi yang dilakukan oleh Tony harus dipercepat Mendengar hal itu, Tony langsung pergi ke Washington Untuk menemui kepala Departemen Operasi dan Sekretariat Negara Pada awalnya, pihak Departemen Operasi dan Sekretariat Negara Tidak mempercayai CIA akan melakukan operasi Argo atau membuat film palsu Tapi menurut Tony, ini adalah solusi terbaik di antara solusi yang terburuk Oleh karena itu, pihak Departemen Operasi dan Sekretariat Negara Akhirnya menyetujui dilakukannya operasi Argo karena tidak ada pilihan lain Setelah itu, Tony berangkat ke Turki Sebelum berangkat, tak lupa dia menuliskan surat untuk putranya Sesampainya di Istanbul, Turki Tony menemui salah seorang agen CIA yang bertugas di sana Agen itu memberitahu kondisi bandara Iran Hingga beberapa pos pemeriksaan yang ada di sana Selain itu, agen tersebut juga memberitahu Tony langkah-langkah Untuk mengurus perizinan film di Iran Dia harus mengurus di Departemen Kebudayaan dan Tuntunan Islam Selanjutnya, Tony mengurus visa ke kantor perwakilan Iran di Turki Dengan menggunakan identitas sebagai orang Kanada dengan nama Kevin Setelah itu, Tony terbang ke Iran Sesampainya di bandara, suasana terlihat cukup menegangkan Namun, walaupun begitu, dia mengambil formulir secara diam-diam Untuk digunakan oleh enam orang diplomat yang akan dia bebaskan Kemudian, Tony langsung menuju ke Departemen Kebudayaan dan Tuntunan Islam Untuk mengurus perizinan perfilman Lalu Tony bergegas menuju ke kantor kedutaan Kanada Pak Dubas memberikan enam paspor Kanada Sebagai identitas samaran para diplomat yang akan dibebaskan Namun, paspor itu belum ada stempelnya Pak Dubas juga memberitahu kepada Tony Jika asisten rumah tangganya sudah tahu siapa mereka Jadi akan lebih baik jika operasi itu dilakukan lebih cepat Tony selanjutnya diajak ke rumah Dubas untuk dipertemukan dengan enam orang diplomat tersebut Di sana Tony membeberkan skenario pembebasan para diplomat Tapi hal itu dipertanyakan keberhasilannya oleh beberapa diplomat Mengingat resiko yang begitu besar Tapi ada beberapa di antara mereka yang juga yakin dengan skenario tersebut Masalah kembali muncul ketika Dubas Kanada memberitahu Tony Jika dia harus menutup kantor kedutaannya Padahal operasi baru saja dimulai Tony pun langsung pulang ke hotel Tak lama kemudian Tony yang sedang belajar memalsukan cap bandara Mendapat surat persetujuan dari Departemen Kebudayaan dan Tuntunan Islam Tentang film yang akan dia buat Dan pihak Departemen akan mengirim pegawainya untuk mendampingi mereka besok Tony lantas berkoordinasi dengan pimpinannya terkait perkembangan operasinya di Iran Keesokan harinya Tony menyebut enam orang diplomat itu Untuk melakukan penyamaran sebagai kru film Di sebuah pasar tradisional yang telah berumur 8.000 tahun Namun lagi-lagi ada beberapa orang yang menolak ikut karena terlalu beresiko Tapi jika hal itu tidak dilakukan Maka akan membuat pihak Iran curiga Alhasil mereka semua mau mengikuti skenario dari Tony Kemudian mereka berangkat ke pasar Di tengah perjalanan mereka terjebak oleh massa yang sedang demonstrasi Dengan perlahan dan tenang Tony mencoba melewati kerumenan orang itu Dan akhirnya mereka dapat melewati situasi yang menegangkan itu Di pasar mereka disebut oleh pegawai kementerian kebudayaan yang akan mendampingi mereka Tanpa disadari ternyata ada yang memfoto mereka dari kejauhan Selanjutnya salah seorang diplomat yang berpura-pura menjadi desainer tempat memotret kondisi pasar Namun naas ada salah seorang pemilik toko yang tak suka tokonya dipotret Oleh karena itu Dia marah-marah kepada Tony dan kawan-kawan Yang memancing orang lain untuk mendekat Bahkan para diplomat itu Yang ketakutan sampai berteriak Jika kami dari Kanada Karena banyak dari mereka yang menganggap rombongan itu dari Amerika Karena kondisi yang semakin chaos Maka Tony beserta rombongan memilih meninggalkan pasar Sahar, asisten rumah tangga Dubas Kanada yang sedang menyapu di halaman Didatangi oleh pihak garda revolusi Iran Dia menanyakan perihal tamu Pak Dubas yang dari Kanada Untungnya Sahar mengatakan Pada malam harinya Tony kembali melatih para diplomat Untuk benar-benar menghayati peran mereka sebagai orang Kanada Agar tidak dicurigai dan apabila tertangkap mereka bisa berargumen Tiba-tiba Tony mendapat telpon dari Jack Jika kepala kantor staf presiden tidak percaya dengan operasi yang sedang dilakukan oleh Tony Dia lebih memilih akan menggunakan Delta Force Sehingga Tony diminta untuk pulang ke Amerika Karena jika para diplomat Amerika dibaksa keluar dari rumah Dubas Kanada dan dieksekusi Maka dunia akan mengecam Iran Namun jika para diplomat itu dieksekusi karena membuat film palsu Maka Amerika akan malu Mendengar hal itu Tony pun kecewa karena dia sudah susah payah sampai ke Iran Dubas Kanada yang tahu Mengingatkan pada Tony agar dia tidak memberitahu hal itu pada enam orang diplomat tersebut Tony merenung semalaman dengan apa yang baru saja terjadi Dia bimbang apakah akan tetap menjalankan misinya Atau menuruti perintah atasan Setelah dibikir secara matang Dia tetap akan menjalankan operasinya dan dia siap bertanggung jawab Hal itu dia sampaikan pada Jack selaku pimpinannya Mengetahui hal itu Dia segera meminta pada jajarannya Untuk kembali mengaktifkan tiket untuk pulang ke Amerika yang telah dibatalkan Sebelum pergi Tony ingin memastikan jika mereka telah paham dengan skenario yang telah direncanakan Termasuk dia juga yang menjelaskan bagaimana cara melewati pos pemeriksaan di bandara Namun langkah yang dilakukan Tony bukan perkara mudah Pimpinan tinggi CIA tak mau membantu Jack Akhirnya dia menggerakkan semua agennya untuk menghubungi presiden Karena pengaktifan tiket tersebut harus dengan persetujuan presiden Pada pagi harinya Tony berpamitan kepada Dubes Kanada Dia mengajak para diplomat untuk pergi meninggalkan Iran dengan menggunakan paspor Kanada Dubes Kanada juga akan segera meninggalkan Iran Karena dia sudah diminta untuk menutup kantor serta meninggalkan Iran oleh otoritas setempat Selanjutnya, Sahar, asisten rumah tangga Pak Dubes terlebih dahulu meninggalkan rumah itu untuk menuju ke perbatasan Iraq Sesampainya di bandara, tiket mereka belum terdeteksi Namun untungnya, Jack berhasil mengaktifkan tiket itu tepat pada waktunya Selanjutnya, mereka melalui pemeriksaan keimigrasian dan berhasil lolos Sempat terjadi ketegangan di pos kedua karena formulir ke enam orang itu tidak ditemukan Tapi untungnya, mereka kembali bisa lolos dengan menunjukkan surat rekomendasi dari Kementerian Kebudayaan dan Tuntunan Islam Namun setelah itu, pasukan garda revolusi Iran menjurigai mereka Sehingga pasukan revolusi melakukan pemeriksaan lebih mendalam Tony dan kawan-kawan berusaha menunjukkan dokumen perfilman mereka seperti storyboard, naskah, dan poster Tapi mereka tak percaya begitu saja Tony akhirnya memberi kartu nama yang berisi nomor telepon dan alamat rumah produksi mereka Pihak garda revolusi Iran lalu menelpon nomor tersebut Pada awalnya, telponnya tidak diangkat karena John dan Lester sedang sibuk syuting Beruntungnya, mereka pulang tepat pada waktunya dan mengangkat telpon tersebut Mereka mengatakan jika kru filmnya sedang bertugas di luar negeri Sehingga mereka pun akhirnya dibebaskan Sementara itu, pasukan garda revolusi yang berada di kedutaan Berhasil menyusun kembali dokumen yang telah dimusnahkan dan mengetahui enam orang diplomat yang kabur Mereka mencoba mencocokkan dengan foto yang berhasil diambil di pasar Yang ternyata hasilnya otentik Mereka kemudian bergegas menuju ke rumah Dubes, Kanada Tapi rumah itu telah kosong Mereka kemudian melanjutkan pencarian ke bandara Sementara itu, Tony dan rombongan kembali memasuki Swiss Air Pesawat itu akan lepas landas di jalur dua Pasukan garda revolusi Iran yang sampai ke bandara berusaha mengejar dengan menggunakan mobil Tapi pesawat itu sudah keburu mengudara Keenam diplomat itu pun akhirnya dapat dibawa keluar Iran Para diplomat itu sangat bahagia ketika ada pengumuman jika pesawat telah keluar dari ruang udara Iran Sedangkan Sahar berhasil menyeberang ke Irak dan mendapatkan suaka politik di sana Keberhasilan itu membuat berbagai pihak di Amerika bahagia Keenam diplomat itu kemudian diberi penghargaan oleh Departemen Luar Negeri Sedangkan CIA tidak diberi apresiasi apa-apa karena sifatnya yang rahasia Begitu juga dengan Tony yang tidak dianggap sebagai pahlawan Gelar pahlawan diberikan kepada Dubes Kanada dan istrinya karena telah membantu para diplomat Amerika Mengetahui hal itu, pihak Iran mengecam tindakan yang dilakukan Kanada karena telah menghina kedaulatan Iran Selanjutnya, Tony mengarsipkan segala sesuatu tentang operasi Argo Keesokan harinya, Tony mendapat undangan dari presiden untuk mendapatkan bintang intelijen Tony sebenarnya ingin sekali mengajak putranya Tapi karena acara itu bersifat tertutup dan rahasia Maka Tony tidak bisa mengajak putranya Setelah itu, Tony menemui istri dan anaknya Selanjutnya, John dan Lester juga ikut mendapat penghargaan bintang jasa intelijen bagi warga sipil Mereka dan Tony bersahabat sampai John meninggal Dan penyanderaan para diplomat Amerika di Iran berakhir pada 20 Januari 1981 Setelah 444 hari dalam penyanderaan Selanjutnya, para diplomat itu kembali bekerja di Departemen Luar Negeri Amerika Kemudian, bintang jasa Tony dia kembalikan pada negara pada tahun 1997 Setelah Presiden Bill Clinton membuka operasi Argo ke publik Setelah itu, Tony hidup dengan keluarganya di pedalaman Maryland Terima kasih telah menonton Seperti itulah kisah tentang pembebasan 6 orang diplomat Amerika Yang berada di Iran pada masa krisis penyanderaan pada tahun 1979 Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!